Saya sekarang berada di jalan Taman Pancing, dekat di Jembatan. Ini lagi lihat situasi saat ini dan kami lagi singgah di Nasi Jinggu ini. Selamat pagi, Bu. Dengan itu siapa? Bung Sabrol. Bung Sabrol. Asal mana? Jawa. Jawa Bungu. Bungu. Masya Allah. Bunguang, Bu. Jawa Bungu. Untuk sementara gimana penjualan? Ini kan Sitya itu. Sitya, orang dari Banyuang. Yang dijaga. Yang dijaga. Ini berapa peran? 5 ribu. 5 ribu guys. Bagi masyarakat yang lewat di depan kedengnya Bu Sabrol ini. Sabrol. Sabrol ya, jangan lupa ya guys. Dengan harga 5 ribu ini. Ini ada ayam, ada udang. Udang. Sapa? Sapi. Ada sapi juga ya. Jangan lupa dengan harga 5 ribu rupiah ya. Ini bagi masyarakat yang mau santai-santai di perapatan di sekat jembatan ini. Dengan lama sungai besar ini ya. Sambil melihatkan jembatan atau suasana di jembatan, silakan merabat di kedengnya Bu Sabrol ya. Dengan harga 5 ribu rupiah. Mudah-mudahan usahanya ke depan lancar ya Bu. Kita sebagai jurnalis ingin mengangkat para pedagang, pengusaha. Selama ini banyak yang kolap semua. Dan banyak yang mengeluh. Tapi dia alhamdulillah dia beri kesehatan ya Bu. Mudah-mudahan dilindungi yang maha kuasa. Dan juga bandara murah rai bisa dibuka kembali dari pemerintah daerah atau pusat. Ini harapan kami biar Bali bangkit lagi. Bagi Bali merupakan pirometer pari misata. Ini mudah-mudahan bisa bangkit lagi. Harapan bangsa Indonesia dan juga warga Bali dan juga pendatang. Oke sampai jumpa lagi guys. Laporan kami dari reporter Lokadewata News. Jangan lupa subscribe dan channel kami dari Suyanto Lokadewata. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.